Ketika PES menerima uang dari uang negara, uang rakyat Sangat nista dia bekerja untuk person, karena rakyat nama rakyat dia Data dan peristua terjadi, media mainstream, bahkan media sosial melihatnya dari satu sudut Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda Ikuti sisa lain di channel Youtube Saleh Apluang Faktanya, begitu PES menerima uang dari negara Ketengah dari pemerintah saja, seolah-olah itu karena budi baiknya gubernur Budi baiknya pemerintah, lalu menenggelamkan hak publik Mengangkat citra pemerintah Iya, makanya karena itu PES semacam itu, maupun pemerintah semacam itu Ya memang demagong di Kastapari ya baik pemerintah saja maupun PESnya Sangat rendah, etika moralitas itu sangat-sangat Karena kelasnya sangat rendah Jadi mereka lupa bahwa yang, bahkan pemerintah saja digaji oleh rakyat Uang-uang negara dari rakyat juga Kenapa mereka membela, membela katakanlah beri laku-beri laku curang dari pemerintah Mengapa mereka itu membela kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat Aceh ini menjadi miskin Aceh ini menjadi pendidikannya kecelakaan Jadi artinya PES tidak bisa lari dari tanda petik dosa warisan pemerintah emang? Nggak bisa Nggak bisa, karena mereka bekerja sama untuk menipu publik bos Menipu publik dalam arti tidak memberikan informasi yang benar Belum lagi bicara soal akurasi informasi, validasi itu ya Karena ada sejumlah hal yang dalam kita sebagai wartawan itu Kalau prinsip dasarnya itu kan pertama harus jujur Jujur, benar, adil dan akurat Empat hal ini yang harus dipegang oleh PES Ketika dia memberi data-data menipu publik, otomatis dia nggak jujur Ya kan, ketika dia menyembunyikan kebenaran Itu dia udah mulai menipu publik Bayangkan ya, kita menulis itu Biasanya katakanlah penipu ya, penipu Menipu, pokoknya saya menipu saleh Ketika saya perlu uang Saya menipu cuma saleh aja Saleh aja yang rugi loh Tidak publik? Tidak publik loh, berdua doang Tetapi bayangkan PES Sebuah penipuan berita Menipu melalui berita dibaca oleh Satu juta atau kata nggak usah banyak seribu orang yang baca Dia nipu memakai uang negara Yang uang seribu orang itu Untuk kemudian ditipunya Masyarakat pembaca Itu Seperti apa nih setengah? Gitu loh Pelacur Dia melacurkan dirinya Hanya dengan satu orang Nah ini bagaimana? Tidak mengorbankan publik Tidak mengorbankan publik Dia hanya mengorbankan dirinya Hmm Nah Kelas-kelas orang seperti ini Apakah lebih Lebih bagus dari pelacur atau Atau tidak Apakah lebih bagus dari penipu atau tidak Maka pernah disebut dulu jaman orang baru Pelacuran jurnalist Iya Nah seperti itu Memang Kesatnya Kasar gitu ya Kasar Tapi prakteknya seperti itu Iya Jadi Nurani itu Yang harus bekerja sebetulnya Nah kemudian Sekarang pertanyaan saya Apakah media-media seperti Ataupun wartawan-wartawan seperti itu Dia kaya atau tidak Kan enggak juga Enggak juga Enggak juga Bahkan Kalau istilah yang saya dengar di kalangan itu Pertama ketemu dia kasih gede Kemudian makin kecil Makin kecil Makin kecil Sampai kemudian nasi bungkus Seperti itu loh Iya Ekor tikus Nah ekor tikus Nah itu seperti itu Iya Kemudian dia menelepon orang juga Enggak ada angkat lagi gitu kan Itu Kan Akhirnya memang betul-betul menjadi Berada dalam kasta terendah dalam manusia Pada akhirnya Kalau ini kan dia merawat pelirago itu Kemudian dia hanya meminta nasi bungkus atau kopi Iya Pada akhirnya Kemudian karena dapat nasi bungkus Dia menulis untuk kepentingan Orang tersebut Nah sangat Sangat menyedih kan Ya pada awalnya Profesi pes ini Begitu mulia Dan berada pada kasta tertinggi Kemudian jatuh Anjlok Kastafaria Kastafaria Baik Sebagai orang Aceh Atau putra Aceh Yang pernah bergelut dalam jurnal jurnalis Di ibu kota Apa kira-kira saran abang untuk media dan teman-teman jurnalis yang ada di Aceh? Kalau saran saya ini pertama adalah Pers itu kembalilah Kembalilah ke jalurnya pers Jalurnya pers Tidak perlu juga kita terlalu mempublikasikan hal-hal yang merugikan Aceh Kalau kita masih sayang Aceh Hal-hal yang kecil atau apa itu Tidak perlu juga Tetapi kalau berlaku tidak benar dari aparat pemerintah Itu kita harus menghadangnya Harus mengkritisinya Harus mengkritisi Tentu dengan azas-azas pes yang benar ya Kode etik jurnalistik Undang-undang pers Jadi Mungkin kita dulu ada jadi wartawan Apalagi wartawan-wartawan masa lalu kan Dia kadang-kadang Kerjanya petani Ya kan Kemudian jadi jurnalistik Tapi kan dia tidak nyari duit jadi jurnalistik Karena masa itu memang sulit Tapi bukan berarti pers masa lalu itu Di Indonesia lebih bagus dari pers Sekarang Belum tentu juga Karena Kalau menurut riwayat pers yang saya baca di Indonesia Itu Terlahir memang seperti itu Jadi Ketika di masa order lama PES itu Berada dalam lingkungan kekuasaannya Presiden RI yang pertama Karno Jadi Berada dalam lingkungan itu Karena apa Karena PES sendiri meminta tolong pada pemerintah Untuk ditolong Tolong Kami dibela oleh pemerintah Dan singkirkan media-media asing Dia tidak bisa bisa saing dengan media asing Jadi Ditolong oleh pemerintah Tolong kertas kami dimurahkan Disubsidi oleh Ditolong oleh pemerintah Tapi kan bukan pemerintah yang menolong kembali lagi sebetulnya Tapi Negara yang menolong itu Karena memakai uang Negara Uang rakyat yang dipakainya Jadi Jadi dia Kemudian Yang dibelanya adalah Kepentingan Kepentingan Resin Tapi Wartawan-wartawan muda sekarang Begitu Kita coba diskusi soal itu Mereka selalu bilang Itu kan masa lalu Kami sekarang kan masa millennial Sehingga Ada Ada pendapat Wartawan-wartawan muda sekarang Memang dari segi attitude Dan karakter agak lemah Abang setuju dengan itu? Ya Kita sudah Itu Indonesia Bukan Bukan millennial secara general Bukannya kita bisa melihat aja Soal media online Just right time Singapura Itu bagus beritanya Cover board site beritanya Anak-anak muda Wah Anak muda juga Bisa kita baca Reuters Walaupun dia lima alenia Lengkap Baik itu Apa Cek and receknya lengkap Bahkan sejarah ataupun datanya juga lengkap Itu cukup dengan lima alenia kok Reuters Nah kalau Indonesia kan Beritanya kayak Seperti SMS Ataupun WhatsApp Itu lima alenia Hanya ngomel aja kan Bukan Bukan tulisan Bukan menulis Sebetulnya Jadi Banyak berita Yang kita baca di Di Google Yang versi Indonesia Lebih banyak Nyinyir Sebetulnya Ngomel-ngomel jadi berita Ngomel-ngomel jadi berita Bukan News Nah kalau kita lihat Tanpa banyak media-media asing Apakah itu Guardian Reuters Lentang itu betul-betul news News Dia ada Ada lima W1H nya lengkap Ada Perimbangan Narasumber yang juga kuat Kontaknya juga ada Cukup dengan lima alenia Mereka menulisnya Kenapa kita cukup se Halaman satu Kan ada itu Klik Halaman satu Klik Halaman dua Jadi halaman-halaman Semuanya ngomelisnya Gak ada Gak ada Inti yang mau disampaikan itu Kadang-kadang juga gak ada Ya ini bang Pemerintahan Hasil pilkada 2017 2022 Sudah berakhir Tanggal 5 Juli Aceh memiliki gubernur baru Ya Apa kira-kira Sarana bang Konstribusi jurnalis Di Aceh khususnya Terhadap Sisa waktu Dua setengah tahun ini Untuk menuju kontestasi Pilek Pilpres Di 2024 Dimana posisi PES Di Aceh harus berada Posisi PES Di Aceh itu harus berada Pada rakyat Aceh Pada rakyat Aceh Dan gak perlu juga Terlalu apa Maksudnya Lebah ya Mentel gitu Ini salah Itu salah Kan Ada gubernur baru Katakanlah Ada PLT ya Pejabat 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 Nah Bagaimana menolong gubernur ini Sebetulnya Menjaga Kebedingan Kebedingan publik Sehingga gubernur ini Tahu Dimana kekurangan Kekurangan pemerintah Dalam Beratnya Mesejahterakan rakyat Ya kan Apapunnya Aceh ini apa sih Pemerintah sebetulnya Disampaikan kok Lewat tulisan-tulisan yang Kritis Apapunnya di masa lalu Ketika masa Pemerintahan sebelumnya Ada kekurangan-kekurangan nih Di sektor Kesejahteraan rakyat Katakanlah Miskinnya rakyat Aceh Karena Tentu itu Kebijakan gubernur yang membuat Miskin rakyat Aceh Bersama DPR kan Nah itu yang membuat Rakyat Aceh menjadi Masuk dalam kategori miskin Dan pendidikannya rendah Nah dimana Letaknya Nah itu Diungkapkan secara jelas Jangan menutupin hal itu Kemudian Gubernur yang baru ini Gak Gak bisa membaca Mana Mana yang harus diperbaiki Sebetulnya Ini terakhir Bang Bagaimana menurut Mbak Dabang Kalau kemudian Seorang jurnalis itu Merangkap menjadi buzzer Dan di Aceh ini Banyak Itu saya Kelas kastanya Saya gak tau lagi Lebih rendah lagi Lebih rendah di bawah pariah Jadi ya kan Itu Satu sisi dia jurnalis Sisi lain dia buzzer Jadi berita yang dia tulis Atau orang lain Dia share kemana-mana Menjadi jurubicaranya Pemerintah Ini kan masalahnya jadi begini Jadi apa Posisi kita Ya Sebagai jurnalis Menjadi Terkorbankan Ternista Ternista Akhirnya kita Publik kan gak mau tau Ya Begitu ada buzzer Ada jurnalis Semua wartawan disambahkan Ya Wartawan buzzer Memeras kepala desa Memeras kepala sekolah Kan seperti itu sekarang Ya Dan banyak kasus yang seperti itu Di desa-desa Ya Ya Apa yang dikorbankan Selain publik Dengan berita-berita Pokoknya dia Atau berita-berita Pengelampuan Terselubungnya Juga mengorbankan Profesi Yang Kita gelukuti Mengorbankan Wartawan-wartawan yang Punya hati mulia gitu loh Ya Dalam menjalankan profesinya Ya Karena berilaku-berilaku Ini Nah ini benar tadi yang Saya sebutkan Nah soal organisasi Organisasi bahwa Harusnya organisasi Bisa mampu mengontrol hal ini Tidak hanya sekedar Melakukan uji kompetensi gitu ya Nah iya Nah uji kompetensi pun Uji kompetensi pun itu Maknanya apa sekarang Saya ini Wartawan utama juga sebetulnya Hmm Melewati berbagai proses pengujian terus Hmm Setelah itu Setelah itu utama gitu Sertifikat saya itu utama gitu Hmm Saya pernah menyampaikan Hmm Video ya pada Pada organisasi di Jakarta Bahkan Ketika saya diskusi dengan teman Di Dewan Per Kenapa tidak Itu sertifikasi dosen Sertifikasi wartawan Itu seperti sertifikasi dosen Hmm Serdos itu dia dapat tunjangan Hmm Dari pemerintah Karena itu Saya tidak melulu Harus mengharap Dari yayasan atau dari mana Ketika saya sudah dapat serdos Saya sudah ada gaji Sudah ada tunjangan dari pemerintah Jadi Saya dapat mengajar dengan tenang Hmm Saya dapat mengajar Orang tanpa terganggu pikiran saya dengan Gak ada duit Gak ada antut Tapi sudah ada di tanggungan pemerintah Nah Kalau kita menganggap wartawan di Indonesia ini Bekerja untuk negara Harusnya seperti itu juga dong Hmm Jadi pemerintah Hmm Atau Dewan Pes selama ini Setelah Wartawan lulus Hmm Uji kompetisi Dan menempat serdos ya Sertifikasi wartawan Mudah Madya Utama Dia Negara harusnya Atau Dia memang harus pakai regulasi Harus ada Sesuatu dong Bukan hanya hampa Hampa Kalau mempunyai negara Hmm Katakanlah memberi honor Tetapi dengan kewajiban Hmm Bahwa tetap untuk Kewajiban Membela kepentingan rakyat Karena rakyat udah bayar loh Hmm Dan itu harus dibuktikan dengan karya-karya Karya Ada juga yang udah utama Tapi Nulis juga Ini gak bisa misalnya kan Hehehe Nah itu jadi organisasi Apa maknanya gitu loh Iya Dan bahkan ketika wartawan utama Moralitasnya juga gak Lebih parah Karena kemudian Ada istilah sekarang Di beberapa yang menyedihkan Ketika setelah lulus serdos Eh serdosnya Sertifikasi wartawan Dia menjadi klaster tersendiri Hmm Maaf cakap ya Amplopnya jadi lebih gede Dari pada anak-anak Kan aneh gitu loh Iya Nah ini Ini oknum memang banyak Jadi Saya sudah utama gitu ya Saya sudah utama Kalau masih media Lebih rendah amplopnya ini Itu kan apa Sedih kita juga Walaupun kalau kita tracking Karya jurnalist juga tidak muncul Ya tidak muncul Nah seperti itu Iya Jadi Apa Kode etik jurnalistik yang diagung-agungkan selama ini Itu memang akhirnya Gak punya makna Seperti itu Memang ada Ini gak general ya Hanya Ada juga masih Malah sedikit Menurut saya Media-media yang masih bertahan Dengan prinsip-prinsip jurnalistiknya yang Bagus Itu masih ada Menurut saya Nah Tetapi secara Kembali lagi Kenapa Tidak Membuat contoh Makanya media-media yang benar Jurnalistik Walaupun mengkritik pemerintah itu Yang Yang dibikin media itu Menjadi sejahtera Kaya Karena dia Punya karya yang bagus Untuk rakyat Indonesia Mengkritik Kesewenang-wenangan Membongkar Ketidakadilan Membawa kebenaran Ya itu dong Tapi yang terjadi Sebaliknya Di hajar habis Kemudian media yang Katakanlah Berada dalam Kelompok demagogis Tadi itu menjadi Kesayangan Dari Dari Oknum-oknum pejabat Ya kan Padahal dia memakai orang negara Tadi kan yang saya katakan tadi Jadi Jadi seperti itu Nah Negara Apa Pemerintah pun Dalam ini Kebijakan dari pemerintah Itu pun Tidak begitu menguntungkan bagi Pes yang bersikap seperti itu Nah Bahkan Ini kan tadi kita ngomong buzzer ya Oknum gubernur Katakanlah disini Upunur Aceh Maupun di pemerintah di pusat Itu Mereka lebih mau menyewa buzzer Atau influencer Untuk Mempublikasikan Kegiatan yang Bukan media Padahal media Kayak modus Atau etc. itu kan Mendirikan perusahaan Membayar pajak Menggaji karyawan Banyak hal yang berefek Multi efek yang di Atau karena tidak bisa disetir Tadi kan Iya Gak bisa disetir Kalau buzzer kan gak ada urusan Padahal kan itu gak boleh Sebetulnya Harusnya pemerintah Bertanggung jawab Terhadap regulasi Yang sudah diterbitkan Yaitu undang-undang pers kan Harusnya Uang negara itu juga bekerja melalui Undang-undang pers Nah ini kan siapa yang salah Kita juga pernah dulu bertanya Ke pemerintah Kenapa pemerintah Memasang iklan Namanya Ke Youtube Ke Google Iya kan Ke Twitter Segala macam Medsos Padahal semuanya perusahaan ini di Amerika kan Iya Iya kan Kenapa dia gak Apa Membangun media-media yang mampu Menyehatkan Publik Dalam Menjadi panduan publik untuk bertindak yang baik Bertindak yang kritis Bertindak yang masuk akal Tetapi kan tidak seperti itu Nah itu yang terjadi Dan Anggaran pemerintah itu termasuk besar Untuk Ke mensos Mensos itu bukan ke Jurnalis-jurnalis mainstream Padahal Kita sebagai jurnalis dan mendirikan perusahaan pers itu udah Sangat patuh pada undang-undang pers Mengikuti undang-undang pers Mendirikan badan hukum kan Iya Menyokor Kadang-kadang mendidik wartawan untuk ikut Sertifikasi-sertifikasi Karena itu tuntutan undang-undang gitu Tapi Tapi secara Secara Perhatian katakanlah pemerintah Itu tidak ada Padahal Pesan dari undang-undang untuk menjeldaskan bangsa Itu kan ada di PES Fungsi pendidikannya Iya kan Jadi anomali Anomali jadinya Baik bang Terima kasih bang atas waktunya Sebenarnya kita ingin panjang lagi bang Oke Karena waktu yang Membatasi bang Sahabat sisi lain itu tadi Perbincangan kami Seputar Bagaimana wajah PES di Aceh di mata seorang jurnalis Jadi bicara PES kami mengundang jurnalis Jadi connect Tidak kami undang Pengaman ekonomi Jadi bicara PES adalah jurnalis senior Yang juga sangat paham soal hukum Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaat Bagi anda semuanya Semoga saja Wajah PES Atau Langkah Jejak PES di Aceh Menjadi lebih baik dari Hari-hari sebelumnya Terima kasih Sampai bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasi Terima kasih